oke telur sekarang Cak Basman sudah sampai di race area kedua B29, ini puncaknya puncaknya, puncaknya parkiran kalau mau tahan di sini Cak, ini ganteng ya oh iya Cak biasanya sudah dibancil woi, itu kan karakter Cak pecat masalahnya belak, belak, belak kalau mau ngomong-ngomong lebih gede? belak, belak, gede mustahil oke, misalnya ada lokasi ya video ini, satu ngekel kamera ya, buri tulisannya puncak B29 langsung ketekannya puncak B29 nyamping tidik itu nah ini serasa ada di durawan warungnya woi, ini aja ke sampingnya seharusnya warung ini duduk di sini Cak di sini yuk, digolek ke tempat yang ada di seorang jadi ini kan puncak keindahan iya jadi tidak perlu di kembali warung ini puncak keindahan puncak keindahan puncak iya, puncak ini oke telur jadi kita mulai jalan jadi mari sepeda motor parkir nah kita mulai jalan ini ini tapi saya ini dalamnya waduh, puffingnya karat-karat ini loh Cak dulu ini tukang puffingnya apa ya ya ini maksudnya yang melakukan ini gelongannya buta-buta enggak apa Cak? karena tanahnya di sini itu berkarakter tanah bergerak sih jadi awal dipasang ada puffing ini cuma karena tanahnya gerak seperti ini cuma tidak menutup seharusnya tempat seperti ini itu butuh perawatan oh iya nah jadi tidak cuma dibangun lantas selesai begitu saja tidak nah kudu tidak bisa mengontrol kudu tidak bisa merawat semriwing ini nah tanamannya kan juga baru dirawat tidak disirami tidak disirami ini banyak hutan itu harus disirawak dengan baik jadi tidak usah nyakir hutan ya Cak, yuk? iya ini juga harus disirami ini tempat cuci tangan ini tapi ini ini oh iya oh iya 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 itu pak kebunnya pak kebunnya pak kebunnya rest area rest area iya bener apa nggak? kembangnya indah mempesona bersama bapak siapa ini? pak Roni Argosari pak Roni Argosari kenalakan pak pulau ini Andika tadi biasa Larsi Larsi pak mau dikabur itu itu kata-kata Andika itu nggak usah oh iya Larsi itu nggak usah nggak usah aku iya oke kita akan mengalami jeneng apa-apa itu dibantukan teman ini sepatutnya ini nah Pak jeneng memang jauh gonteng piqi jauh gonteng ini pemilik warkop yang diberi tugas untuk menjaga keseluruhan apa memang atas kesadaran sendiri pak atas kesadaran sendiri di simpatisan hebat Bapak Egy Cak petugas pengelolanya ada setelah jam kerja pulang saya meneruskan meneruskan sambil jaga warkop Dugi Dinas apa Pak? Dugi Dinas apa Pak? pariwisata oh petugasnya dari Dinas Pariwisata pengelolanya dari orang pribumisi ini saja tapi itu menyalih atasnya protol ya nama Pak Pak tanggapannya Dugi Dinas yang nggak? nah Niko beloknya mbak mau ngertes nih hahaha kenapa kau tidak diperbaiki? nah ini kan dibangun mulai kapan Pak? dibangunnya kapan? sekitar 2016 2016 dibangun nah terus apakah setelah 2016 itu ada perawatan secara rutin Pak? dulu ada tapi ini setelah kemarin itu sudah diukur sama katanya itu mau di perbagi oh alhamdulillah berarti setidaknya setidaknya sudah ada rencana ke sana sudah ada rencana sudah diukur iya iya oke terima kasih Pak oke terima kasih informasinya kita lanjut jalan lagi nah ini mengikut dulur setelah kita parkir nah kita mulai jalan menuju ke puncak B29 nah jadi memang rest area ini diperuntukkan untuk pos ya pos terakhir menuju B29 nah tadi dulur-dulur yang langsung melewati jalan pintas itu itu tidak dihancurkan karena apa? yang pertama merusak jalan yang kedua view-nya lebih bagus jalan dari sini hmm jadi mending lewat jalan ini Pak iya ya pemerintah membangun jalan ini kan duduk seperti pajangan iya iya nah tiga pelayanan untuk wisata baik domestik maupun mancanegara wuuh 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 nggak bocok tuh kalau lewat jalan ini aku bisa menjari ini Pak view ini koyoknya ini hmm itu gratis hahaha hahaha jangan lupa ini jalan-jalan itu gratis cak ini aku awan itu loh wuuh bisa melaku kayak ngomong-ngomong itu loh riko-riko kan kepingin baru apa kok dijenengi negeri di atas awan nah karena posisi kita itu tepat di atas awan tuh loh nah jadi riko-riko kepingin jadi sunggoku Dragon Ball Merinio hahaha jadi numpa awan kinton wuuh nah lah tapi sunggoku ini di sini apa saja? wah ini lah ini sunggoku ini beda sih wuuh sunggokong ya hahaha hahaha ini berkonti itu yang bagian lor jadi ini tounpe ah apa sih pemandangannya pemandangannya umap mu sebelah ini sih seperti id� okkan omap是啊 daerah pemerukuran ya wah ini seperti itu ibuku umba ya itu seperti ini tapi beruk wuh oke jadi dari sini itu teman-teman kita semua bisa melihat view Kota Lumajang, Propolinggo Nah itu Laut Propolinggo Laut Propolinggo Berarti yang sebelah sana itu Laut Selatan Berarti Kota Lumajang sebelah sana Jadi teman-teman yang pengen melihat view Dua kota jadi satu sebelah sini Nah, di sini juga tidak, cuma view pemandangan kota yang bisa kita lihat dari atas ini Tanaman-tanaman, bunga-bunga Yang di bawah itu tidak ada, di sini ada Ini kembangnya kuning-kuning Ayo, diberikan, apa ini? Ini di rumah saja, ini kembang-kembang saja Ambul, coba, ambil di sini Oh, tidak boleh, jambung ini, jambung Ayo, jambung, coba Aduh, sampai kembang-kembang saja, awak julek Tidak mampu, cak, wangi ya, bunda, cak Berarti tetap kembang-kembang saja Jujuk, wuh, kembang-kembang saja Ini salah satu karakteristik Larsi Indehoy Nyandi-nyandi, mesti tidak ada HP Oh, kudu diabadikan, cak Loh, he, lor, bulannya ketok Oh, ini yang dinamakan bulan kesiangan, telur Bulan kesiangan, seperti itu Ayo, tetap terus jalan, sambil menggos-menggos, telur Karena memang udara di pegunungan ini tidak sama Dengan udara di bawah Nah, oksigennya itu lebih sedikit Lebih tipis Lebih tipis Lebih tipis Nah, kita HP kita, hemoglobin Sudah beradaptasi dengan udara yang di bawah Jadi, warning sore, lalu tidak mendukur, ini, telur Auto menggos-menggos Oh, kalau di Lumajang itu ketinggiannya kurang lebih sekitar 1.200 mdpl Nah, kalau di sini kita... Kalau di sini sudah kita jelaskan nanti, eh, tadi itu B29 itu sesuai dengan namanya 2.900 mdpl Apa mdpl ini? Aku tidak mengerti, menunggu-menunggu saya, cak Kira-kira-kira MDPL itu kira-kira Singkatan saya, cak Ya, ya, betul M D PL Iya Aduh, menyerah saya, cak Ya Ya, apa, cak Public figure seperti ini, cak Ya, ini Wuh Tidak mengerti MDPL Nah, itu view-nya, cak Wah B29 itu meter di atas permukaan laut Hmm, ya Yang ini, Sularsi ini Wuh Wanya buat gawe, syuting Wuh Bingung, pansos Wuh Aduh, yang ini, cak Ini oleh Tukwatu, ini tidak foto-foto, ini, cak Wuh Wuh Pokoknya, orang sesak ya, jok Rene Langsung menggis-menggis Telur Nah, telur Setelah tadi Dari rest area yang kedua Itu kita parkir kendaraan Berjalan Sekitar 10-15 menit Dengan kecepatan normal Lenda mandegman degeron Omongos-mongos Itu kita sampai di Namanya puncak 29 ini Ya, B29 ini Sekitar berapa meter, sih? Tegok diku, cak Tegok parkiran, man Ada 800 800-an, ya, cak Ya, antara 500 meteran lah 500 sampai 600 meter, telur Jadi lumayan lah Buat olahraga Nah Akhirnya kita nyampe Di puncak B29 Wuh Enek pagre, puncak api Iya Nah Seperti apa, Viu? Di puncak B29 Nah, kita bisa melihat Yang namanya Gunung Bromo Ternyata nutup Dan ternyata Tertutup oleh Kabut, telur Nah Itu kalau Bolo-bolo basman Kepingin tahu Yang namanya Lautan pasir Nah, itu di bawah Itu telur Lautan pasir Ya Kita berharap Sore nanti Udaranya bersih Sehingga kabutnya itu Pada pinggir sejenak Bisa melihat Bolo-bolo basman tahu Seperti apa Eksotiknya Pemandangan di atas Kawasan puncak B29 ini Atau dikenal Kalau orang lokal itu, Cak Namanya Puncak Kutugan Nah, Kutugan ini apa? Puncak Kutugan Puncak Kutugan Puncak Kutugan loh Kutugan Nah, Kutugan Nah, itu Di dalam itu, sih Ya, sih Itu ada Makam Oh, ini makam ini, Cak Iya Anak makam Tidak percaya, ya Merebo? Oh, kok aku selalu, sih Wuh Nah, di atas Puncak Kutugan B29 ini, dolar Ada beberapa warung Jadi, buat teman-teman yang Pengen sekedar Ngopi Ngeteh Atau Makanan ringan Ngisi-ngisi perut Halo, dolar Cak Basman Saantero Jagad Tidak Ini, saya, Larsi Ambil Cak Basman Lagi, di puncak B29 Nah, ini Jujurnya, Larsi Baru kali ini Tentuk ini Jadi, mau Sekali diajak Langsung mencolot, sih Arti, sih Cak Basman Memalukan Wah, sepokoknya Baru pertama kali Baru kali ini Walaupun aku belum majang Tapi, sih ini baru Ngicak B29 Ini, kutu, lor Oke, lor Jadi, setelah kita Nyampe di puncak B29 Kita coba untuk Mengambil tempat yang lebih tinggi lagi Nah, ada dua jalan Yang pertama ini Puffingan Gitu, lor Nah, puffingan ini Menuju Puncak 30 P30 Nah, ada lagi Yang sebelah kiri Ini menuju Ke puncak Nirwana Nah, seperti apa Penampakannya Nah, ayo Kita jalan Kita review Bersama-sama Nah Jalanannya Menanjak Butuh waktu Sekitar 10 Sampai 15 Menit, lor Untuk sampai Ke puncak Nirwana Dan Cuman bisa Dilalui dengan Jalan kaki Perlahan tapi pasti, lor Nah, dengan mengatur nafas Pelan-pelan Tapi dipastikan Pemandangan di atas Juga tidak kalah menarik Yang pasti lebih tinggi Seperti ini view-nya, lor Nah Di samping kiri Tertata rapi Yang dinamakan Bunga Edelweiss Nah, jadi teman-teman Bola-bola basman Yang belum mengerti Seperti apa penampakan Pohon Edelweiss Ini Seperti ini Nah, ini bunga Edelweiss Seperti ini, lor Nah, tumbuhnya Seperti ini Ini nanti Ngembang Secara sempurna Bagaimana cara Mendapatkan Bunga Edelweiss Silahkan tonton Di video Cak Basman sebelumnya Nah, disitu kita jelaskan Gimana bola-bola basman Yang pengen Mendapatkan bunga Edelweiss Nah, harganya Seberapa Nah, silahkan Pantau alus dulu Nah, kalau yang disini Jangan diambil Nah, kita harus menjaga Kelestarian dari Tempat wisata Jangan merusak Jangan nyampah Nah Disini Bola-bola basman Nafasnya ngongserong Bisa istirahat sejenak Disini Nah Seperti ini Pemandangannya, Tur Nah Lebih eksotis lagi, kan Nah Itu di bawah Ini dinamakan Lautan Pasir Nah, yang Kayak reel-reel kecil itu Itu trek Dari kendaraan Jadi Trek mobil Trek motor Itu lewat situ Nah, jadi Misalkan Bola-bola basman Ya, aku pengen Ke bawah Pengen ke Bromo Pengen ke Malang Silahkan Bola-bola basman Melewati jalur Ranupani Nah, jadi Dari B29 ini Tidak bisa langsung Menggunakan Jeep, telur Karena memang Tidak ada Trek-nya Nah Di samping Sebelah kanan Ini, telur Ada Sebuah bangunan Nah, bangunan ini Itu Oh Ini yang mau dijadikan lokasi Uji Nyal ini Oh, cocok Rencananya nanti malam Waduh Sular sih Akan Berada di tempat ini Selama Tiga jam ke depan Wuh Nah Nah, kita lihat Di dalam Siannya seperti apa Biar Sular sih Lebih mendalami Karakter Wuh Permisi, Bola Ini makam dari Yang Baworeksa Kawasan B29 ini Nah Tambahnya seperti itu Dikunci Ini Bangunan Pemujaan Kalau Orang Bali Orang-orang Sanggah Hindu itu Menamakan apa Sanggah Sanggah Sanggahnya Jadi Ini tempat sesajen Tempat Berdoa Itu di sini Nah, kalau makamnya itu Di sini Nah, makamnya ini Di sini Di dalam sini Makamnya di dalam sini Nah, di dalam sini Nanti malam Kita coba untuk Menghubungi Petugas tempat Untuk membuka Gembok itu Dolor Nah, nanti Larsi ada di dalam Kita kunci dari luar Waduh Salamat ya Salamat 3 jam ke depan Wuh Nah, pemandangan dari Samping makam itu Seperti ini Dolor Nah, ini pas Kabutnya Tidak begitu tebal Jadi, bolo-bolo basman itu Bisa melihat View Yang sangat indah dari Samping makam ini Dolor Nah, seperti ini Sip Nah, seperti ini Nah, itu Kelihatan Dolor Tempat kita tadi parkir ya Oh ya itu Area kedua Nah, itu di situ Puncak B29 tulisan ini Nah, itu ada tulisan Puncak B29 itu Nah, itu tempat kita parkir Jadi, kita tadi sudah jalan Sejauh itu Nah, kalau dari tempat parkir itu Area kedua Menuju ke makam ini Sekitar 20-25 menit Untuk berjalan kaki Nah Kita lanjut lagi Dolor Menuju puncak Nirwana Kita jalan terus Nah Kita jalan naik lagi Seperti apa Ketinggian puncak Nirwana View-nya apa saja Kelihatan apa saja Seeksotik apa Nah, kita naik terus Melanjutkan perjalanan Setelah istirahat sejenak Istirahat sejenak Sambil mengatur nafas Nah, kita bisa melihat-lihat Makam Dari yang bau reksal Yang menemukan tempat ini Nah Kita naik terus Semakin menanjak Semakin terengah-engah Nafas semakin tidak teratur Nah Jalanannya berdebu Jadi teman-teman Bolo-bolo basman Kalau naik ke sini Siap-siap masker Biar tidak Terganggu pernafasannya Dengan debu-debu ini Seperti ini Pemandangannya Jadi Di atas puncak Nirwana ini Puncak Nirwana atau Bukit Cinta Ada Lahan Luas Dan datar Sekitar Setengah hektare Ini telur Datar Nah, biasanya di sini Digunakan sebagai Camping ground Jadi teman-teman yang bawa tenda Yang suka nge-camp Pengen menginap Di kawasan Puncak B29 ini Dan pengen tahu Seperti apa dinginnya Ketinggian 2900 mdpl ini Silahkan nge-camp di Bukit Cinta Buat bola-bola basman Yang pengen nge-camp Di camping ground sini Di atas Bukit Cinta Pengen merasakan sensasi kesejukan Kalau pagi Yang pasti kedinginan Pengen kalau malam Pengen uji nyali Uji kekuatan Silahkan nge-camp di sini Di atas Bukit Cinta Cuman Saran dari Cak Basman Gua tunggu kemul Cak Gua selimutin Kuandul Gua Cengkisah nge-camp Gua Gua Cocok iku Gua Saran dari Larsi Wuuu Bola-bola basman Benar-benar mempersiapkan tendanya ya Jadi karena Antara sore sampai malam hari Di sini tuh Anginnya sangat kenceng Waduh Cak, kayak ngetendon Dik kini cak Anginnya jelas sekali Bola-bola basman Terpah angin Iya, jadi Makanya Tendanya harus representatif Harus benar-benar Pakai patok yang sangat kuat Karena kalau Kan gak lucu Misalkan Bola-bola basman Wuuu Semeru nge-nge-nge-nge Kalo pas rezeki gini tuh lor Pas kabutnya Bergerak Menuju ke arah Yang berlawanan Kita pasti keliatan Yang namanya Puncak Mahameru Seperti itu penampakannya Atau puncak abadi Para dewa Nah itu Puncak abadi Para dewa Nah itu Sunrise sama sunsetnya Sini Sangat eksontik Mulai ketel lagi Selautan pasir Bola-bola basman Bola-bola basman Lihat sendiri Nah itu B29 Ya keliatan kan Nah kita sekarang ada di Bukit Cinta atau Puncak Nirwana Nah lebih naik lagi P30 Nah itu keliatan itu Yang ada bangunannya Nah itu P30 Otomatis lebih tinggi Lebih dingin Kalau di bahasa Orang lokal sini Cak P30 itu Dikenal juga Dengan nama Pundak Lembu Pundak Lembu Apa Kok tidak Pundak Unto Karena Kalau dari kejauhan Tampak Seperti kelihatan Pundaknya Lembu Makanya Orang-orang lokal Ini nyebutnya Pundak Lembu Pundak Sapi Cak Nah Ini sih Lah Kok Bola-bola basman Jalan ke sini Pasti Bola basman Melihat ada Bangunan Kotak seperti ini Ini makam Fondasi Cak Ya ini bukan makam Bukan bisa ngomong Ini bukan makam Kok Rupanya Kok Ini jalan itu Baki Wuh Kok diperasa Nih Makanya Nabi Nih Tidak apa-apa Cak Tidak apa-apa Ini Pundak Sia Aja Kualak Hahaha 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 Loh Cak Ada di tengah Tidak apa-apa Eh Kita selusuri terus Cepang Eh Biar Bola-bola basman Itu tahu Sampai Di ujung mana Hahaha Hahaha Sampai di ujung mana Bukit Tidak tahu Ini Puncak nirwana Seperti apa Kita telusuri terus Sampai di ujung Nah Sampai sini Nah Ini Sudah Selesai Yang warna merah Itu portalnya Sebelum masuk P30 Nah Jadi Kalau Mau ke P30 Itu Bayar Retribusi Lagi Nah Portalnya Itu di sebelah Situ Dari Puncak sini Juga bisa Jalan ke sini Kalau Pengen Retribusi Ya Melepir Gini Nah Melepir Jalan Jalan Juran Jalan Ini ada Jalan Menuju ke Puncak T30 Itu Dan Nafas Ngos-ngosan Seperti Penampakannya Semoga Sore Nanti Viewnya Lebih Bagus Dan Kabutnya Menepi Biar Bolo-bolo Basman Terkagum-kagum Dengan Keeksotikan Salah Satu Destinasi Wisata Di Kota Lumajang Ini Dan Segera Tergerak Meluncur Kesini Bagi yang Belum Tergerak Lihat saja Di videonya Jangan Disekim Benar Benar Oke Oke selamat menikmati 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 puncak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati